Saya ingin langsung dulu nih ke Pak Usman dulu. Pak Usman, e-hack yang terbaru ini, bocor datanya. Kalau kita menarik ke belakang ada sejumlah kasus serupa dari mulai BPJS Kesehatan, ada juga aplikasi belanja online. Ini terus muncul seperti ini. Apa yang terjadi? Apa tanggapan dari Kementerian Kominfo? Ya, saya akan bicara soal e-hack dulu ya. E-hack itu seperti disampaikan Kemenkes juga BSSN, sebetulnya tidak ada kebocoran. Yang ada adalah kerentanan. Ya memang ini kita bisa berdebat soal definisi bocor ya. Kalau kita lihat itu kalau bocor sudah beredar di ruang publik tetapi dalam konteks e-hack itu hanya PVN yang bisa melihatnya. Belum tersebar ke mana-mana begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika kita mendapatkan kabar pada tanggal 31 Agustus, maka Kominfo, kemudian Kemenkes dan BSSN bertemu. Itu menunjukkan kita tidak menganggap remeh informasi tentang dugaan, waktu itu dugaan kebocoran data. Dan pada pertemuan itu, Kemenkes memang menyampaikan adanya dugaan kebocoran data. Dan kemudian Kominfo mengingatkan Kemenkes sebagai wali data untuk memperketat perlindungan data, kemudian melakukan mitigasi. Dan BSSN langsung melakukan penyelidikan. Dan sehari setelahnya pada tanggal 1 September, BSSN kemudian merilis kepada publik melalui media bahwa tidak ada kebocoran data, bahwa potensi memang ada. Dan kerentanan itu terjadi, kalau Kemenkes mengatakan di pihak ketiga. Dan kemudian sebetulnya data-data e-hack itu sejak Juli itu sudah dipindahkan atau ditransfer ke peduli lindungi yang aman. Saya kira itu kalau penjelasan ataupun pertanyaannya tentang e-hack. Jadi intinya tidak ada kebocoran data, kalau kerentanan atau potensi itu memang betul ada. Karena definisi kebocoran data, biasanya kalau data itu sudah bisa diakses oleh publik secara luas, bahkan mungkin diperjualbelikan, bahkan mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan. Begitu kira-kira. Dipindahkan datanya ke peduli lindungi. Apakah peduli lindungi juga aman? Jangan-jangan rentan juga nih? Ya, peduli lindungi aman. Dipastikan aman ya Pak? Ya, tadi Menkominfo dikutip Kompas juga mengatakan bahwa aplikasi peduli lindungi aman. Dalam kasus keluarnya atau beredarnya sertifikat vaksin presiden, itu bukan kebocoran data, tetapi itu penggunaan data presiden tanpa seizin pemilik data. Ya, dengan memasukkan lima komponen yang kita semua tahu, nama, kemudian tanggal lahir, kemudian nik, kemudian tanggal vaksin dan jenis vaksin. Nah, itu sudah bisa orang mengakses. Sebetulnya sebelumnya itu kominfo memperketat orang mengakses aplikasi peduli lindungi atau sertifikat dengan memasukkan, memerlukan nomor handphone. Tapi memang masyarakat pada saat awal-awal menyarankan bahwa tidak perlu nomor handphone lantaran tidak semua orang memiliki smartphone. Nah, karena itu kemudian kita mempermudah dengan memasukkan lima komponen tadi itu, tetapi ada orang yang menggunakan data-data presiden untuk mengakses sertifikat. Dan NIK itu datanya itu ada di KPU begitu. Oke, oke. Dan kominfo apakah benar-benar menjamin bahwa hal serupa tidak terjadi pada masyarakat? Iya, tentu saja kita menjamin dan kita terus melakukan... Bagaimana caranya menjamin itu, Pak? Iya, misalnya dengan menarik, menarik di-hack itu ke peduli lindungi. Peduli lindungi itu adalah bagian dari pusat data nasional. Pusat data nasional itu katakanlah semacam tempat penyimpanan atau gudang. Yang di dalamnya ada, ini bahasa gampangnya biar lebih dimengerti, yang di dalamnya barangkali kita bisa sebutkan ada kotak-kotak penyimpanan data yang dimiliki oleh para wali data, kementerian, lembaga. Jadi ada double protection, ada gudangnya, kemudian ada kotak-kotak lagi di dalamnya. Kira-kira begitu secara teknis. Oke, baik. Karena e-hacknya kemudian tidak aman, rentan begitu datanya bisa diakses oleh publik, dipindahkanlah data ke peduli lindungi. Saya ingin ke Pak Damar dulu. Sebetulnya tidak begitu ya. Kalau begitu kan kita cenderung reaktif. Tetapi itu proses transfer data ke peduli lindungi sudah dimulai sejak Juli. Bukan hanya karena kemarin ada informasi, data itu bisa diakses begitu oleh PVN. Oke. Pak Damar, apa tanggapan Anda? Ya, sebetulnya kejadian seperti ini memang memperlihatkan fakta yang jelas ya buat masyarakat umum. Ini juga mungkin sebagai bentuk edukasi bahwa data pribadi kita memang faktanya itu tersebar di mana-mana. Tanpa aplikasi peduli lindungi misalnya, orang misalnya bisa menggunakan Google untuk mencari NIK dia. Karena mungkin bisa ditemukan di beberapa situs yang menyediakan. Misalnya beberapa situs KPU, situs bahkan situs Kominfo Medan sendiri menampilkan KTP dan juga NIK warga ya. Jadi ini ada beberapa praktek yang memang sudah eksis di dalam masyarakat kita. Nah, karenanya ketika ada aplikasi yang mau dibuat seperti e-hack atau peduli lindungi yang terbilang baru, perlu kehati-hatian dan ekstra hati-hati itu memang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan. Nah, dalam konteks pelindungan pribadi, data pribadi, sebetulnya dikenal yang disebut dengan tiga prinsip. Yaitu privacy by design. Jadi desainnya itu harus memenuhi kaedah perlindungan privasi. Lalu privacy by standard. Jadi ada standar perlindungan privasi. Dan juga data protection impact assessment. Jadi ada penilaian dampak perlindungan data. Nah, barangkali yang tiga ini yang saya rasa perlu ditekankan dan juga dimasukkan dalam praktek ya. Dan juga nanti dalam regulasi dalam RUU-PDP kita. Nah, yang pertama dalam praktek. Saya rasa ini yang tampak dengan apa yang kita lihat dalam e-hack dan juga kemudian dalam kemudahan pencarian informasi apakah seseorang sudah divaksinasi atau belum berdasarkan data sertifikat. Bahkan data presiden sendiri muncul ya. Itu memperlihatkan bahwa desain privasinya kurang sempurna. Dan juga standar privasinya belum baik. Nah, karenanya bagus kalau dalam praktek kita nantinya selanjutnya, apalagi dalam perbaikan ke depan, prinsip-prinsip ini dipatuhi. Dan itu bisa melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kurang nyaman lah. Saya rasa kurang nyaman ya kita melihat sertifikat vaksinasi presiden tersebar di mana-mana padahal kita tahu itu data orang nomor satu di Indonesia. Saya rasa juga tidak ada seorang pun di sini yang bersedia. Misalnya saya melihat sertifikat vaksinasi Mas Farhan gitu ya atau Pak Usman tersebar. Saya rasa tidak ada satupun orang yang bersedia yang memberikan datanya diperlihatkan kepada orang lain yang tidak perlu. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan sebetulnya kalau memang desainnya, desainnya itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Lalu yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa apakah kita sudah dalam kondisi darurat data pribadi, memang kondisinya memang kita sudah agak kacau balo ya. Data pribadi kita itu memang sudah tersebar di mana-mana. Bukan karena aplikasi peduli lindungi, tetapi memang dalam prakteknya pemilik kepemilikan data atau salinan data kita itu memang sudah mudah ditemukan. Dan saya merasa ini harus ada satu langkah konkret. Pertama, tadi setelah pencegahan memasukkan tiga prinsip itu dalam praktek dan juga nantinya dalam RU PDP, tetapi juga dalam penanganannya selanjutnya adalah data-data yang sudah terlanjut terberedar itu harus kemudian dihilangkan atau dihapuskan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita build ulang ya atau membangun lagi pangkalan data yang jauh lebih aman sehingga ini nanti tidak menjadi sumber masalah yang baru dari praktek-praktek kebocoran data selanjutnya. Oke. Sistem cyber Indonesia ini boleh dikatakan lemah ya, Pak Damat? Perlindungan data pribadinya, Mbak. Kalau sistem cybernya sebetulnya sudah ada sudah ada BSSN kan yang sudah melakukan audit ya, kekeamanan terhadap cyber Indonesia. Tetapi perlindungan data pribadinya yang masih lemah. Pertama mungkin karena kita belum paham betul bahwa data ini penting ya. Semisal masih ada beda pendapat antara apakah NIK, nomor telepon, dan KTP itu sesuatu yang perlu dilindungi atau tidak. misalnya Duk Capil dari Duk Capil mengatakan bahwa data-data di KTP itu tidak perlu karena itu data terbuka jadi siapapun boleh lihat. Tapi kan kemudian dari justru berangkat dari situlah akar masalah kita. Kita sekarang punya masalah dengan sertifikat vaksinasi tapi sebelum ini kita punya masalah dengan pinjaman online lalu sebelum ini kita punya banyak masalah orang-orang yang mudah sekali ditipu hanya karena mereka mengetahui nomor telepon dan juga NIK. sesuatu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Farhan dulu dari Komisi 1 DPR RI bagaimana ketika kemudian kasus ini muncul dan kalau tadi dikatakan sebenarnya dari IHAC sih tidak ada kebocoran data tapi memang ada kerentanan begitu di situ. Bagaimana DPR melihat ini? Baik, saya kira ini diskusi yang menarik ya. Saya ingin sebetulnya bertanya dulu sama Mas Dambar. Mas Dambar tadi menyebutkan tiga prinsip dalam privacy data. ada yang by design. Kemudian yang kedua apa tadi? Profesi base standard dan data protection impact assessment. Nah ini belum ada Mas dalam RUPDP kita. sementara kalau kita bandingkan di GDPR itu ada atau Konvensi 108 itu ada di Eropa. Terima kasih Mas Dambar. Terima kasih semuanya Pak Bang Usman juga. Tentu memang pagi hari ini kita sudah mendapatkan berbagai macam informasi mengenai apa yang terjadi dengan kebocoran data ini. Dari kebocoran data rakyat biasa sampai orang nomor satu di Indonesia. Memang banyak sekali hal yang kemudian seakan-akan ada perdebatan. Bahkan beberapa pengamat seperti tadi cuplikannya mengatakan bahwa lembaga pemerintah seperti menganggap remek. Atau ada juga tuduhan atau kritik yang mengatakan bahwa di antara institusi pemerintah ini saling menyalahkan kemudian juga ada ego sektoral yang menonjol. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat dari helikopter view ya karena memang selama hampir dua tahun ini kami membahas cara mendalam dalam perdebatan yang sangat panjang mengenai RUPDP yang belum selesai ini kami juga melihat banyak sekali masalah-masalah yang belum bisa kita hadapi. Dalam artian baik secara teknis walaupun teknologinya ada secara aturan yang memang tinggal mengadopsi ataupun nah ini kuncinya secara kemampuan, kesadaran, kesakapan atau literasi digital kemarin saya datang ke sebuah acara vaksinasi di kota Bandung si para petugasnya itu agak mengeluhkan karena apa? Karena untuk akses ke P-Care yang merupakan aplikasi gerbang untuk memasukkan semua data pribadi para penerima talon penerima vaksin itu kan harusnya user ID-nya hanya dipegang oleh satu orang yang sudah ditunjuk sebagai pejabat petugas fasilitas kesehatan baik itu dari kementerian maupun dinas provinsi dan dinas kota tetapi karena yang pegang user ID hanya satu orang beserta dengan passwordnya sedangkan yang daftarnya 1.500 orang di 100 laptop maka yang terjadi adalah si petugas ini yaudah ini user ID saya pakai aja ini password saya pakai aja nah jadi dari mana kita tahu atau menjamin bahwa orang yang punya akses terhadap hal-hal teknis seperti itu juga akan menjaga kerahasiaan jadi sebetulnya saya melihat apapun yang kita ributkan sekarang ini insya Allah ada solusinya tadi Mas Damar mengingatkan bahwa ada tiga prinsip yang belum tersentuh gitu ya dari data privacy by design by standard dan juga bagaimana impact assessmentnya dalam RUPDP tentu ini akan jadi masukan yang sangat menarik termasuk juga perdebatan-perdebatan di RUPDP tentang data yang akan dilindungi ini data pribadi atau agregasi data data yang disebut dengan data pribadi ini general data atau spesifik data itu pun perdebatan yang sebetulnya bisa selesai di level membuat keputusan dengan apa namanya masukan-masukan inteleksual yang sangat pas di kalangan pemerintah kita yakinlah bahwa pemerintah sekarang masih kompak ketika presiden bersabda semua menteri pasti nutut gak mungkin ada yang melawan tapi problemnya adalah apakah literasi digital yang terjadi kepada masyarakat ini dimana banyak diantara kita yang kemudian menjadi kepanjangan tangan dari kuasa data atau wali data itu juga menjaga ya prinsip-prinsip yang tadi disampaikan oleh mas zaman privacy by design privacy by standard dan juga impact assessmentnya gitu karena ini mesti sampai ke level personal jadi saya sebetulnya sih ingin menyentil Bang Usman Bang Usman kayaknya PR literasi digital kita ini lumayan berat loh dan ini kayaknya nih harus juga disampaikan kepada seluruh aparat pemerintahan dari level tertinggi sampai level operasional di lapangan mengenai betapa pentingnya literasi digital khususnya terhadap akses kepada data pribadi oke jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keamanan data pribadi tapi juga masyarakat punya peran disini untuk melindungi data pribadinya sendiri begitu sehingga tidak mudah menyerahkannya pada orang lain kita akan lanjutkan lagi pembahasan saya lebih ingin melihat ini sebagai sebuah introspeksi dari kita bahwa as a personal secara pribadi saya pun punya akses terhadap beberapa hal gitu user ID password dan lain-lain oke baik kita lanjutkan lagi perbincangan perbincangan ini usai jeda tentu saja ada pertanyaan besar bagaimana kemudian menjamin bahwa hal ini tidak terulang lagi kita akan kembali usai jeda kita akan kembali